Saya tadi baru ketemu tadi pagi sama anak namanya Najah yang dulu ikut acara Hafiz Indonesia di RGTI. Itu anak luar biasa. Tangan dan kakinya gak bergerak normal. Otaknya lumpuh. Itu dokter mengatakan demikian. Tapi Al-Quran bisa tembus di dalam otak dia. Dia bisa menghafal Al-Quran. Antum menghafal Juz Amma aja susah. Dia menghafal usianya kalau gak salah tadi sekitar 11 tahun. Beliau itu menghafal 30 Juz plus dengan nomor ayat, nomor halaman. Dan surat. Bukan gitu lagi. Antum bacakan terjemahan bahasa Indonesia dia tahu ayatnya dalam bahasa Arab Allah. Dia sekarang sedang menghafal 600 hadis. Saya ngetes tadi sendiri hadis-hadisnya. Saya bilang sebutkan hadis nomor sekian dalam kitab ini. Hafal. Maka Al-Quran itu mu'jizat luar biasa. Dan mu'jizat Al-Quran itu sudah luar biasa. Maka orang penghafal Al-Quran itu adalah pilihan Allah dan khususnya. Kita di Mesir itu kadang-kadang melihat anak-anak Hafiz Al-Quran itu kita gak berani. Karena dia orang pilihan bukan orang sumbarangan. Maka perajamahin dimulakan Allah. Nabi bersabda orang penghafal Al-Quran itu pilihan Allah dan khususnya. bukan orang sumbarangan. Mereka mampu menghafal 30 juz 114 surat. Berapa ayat berapa kata di situ. Itu hafal sesuai seperti menghafal nama. Coba antum tanya surat apa ini sebelah kanan sebelah kiri ada tahu karena direkam sejak kecil sudah masuk begitu. Maka kalau kalau kita baca Al-Quran itu luar biasa. Terjaga semua. Dari segi tulisan, harakat sekaligus, bahkan madnya, mad panjang pendeknya sudah terjaga. Coba kalau ada yang baca sebuah orang tahu salah. Kalau ada yang baca surat al-lazina an'am tu orang tahu salah. Kenapa? Al-Quran itu selalu terjaga walaupun bukan orang penghafal Al-Quran. karena subhanallah. Maka Allah memilih Al-Quran dibanding kitab yang lain. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9 Sesungguhnya kata Allah kami keagunan Allah kebesarannya yang menurunkan Al-Zikr yang maksudnya adalah Quran sebagian ulama' mengatakan Quran dan hadith dua-duanya terjaga. Wa innalahu lahafidhun kami pula yang menjaganya. Coba antung buka setiap kitab. Pasti di awal buku atau di akhir buku ada kata ini Mohon maaf jika ada kesalahan hubungi penulis atau penerbit. Betul gak? Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Ada kata ini hubungi penulis atau penerbit tapi Al-Quran ini berbeda dengan kata biar lain. Apa? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَفِ Ini kitab tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Jangan ragu dari susunan katanya, suratnya. Coba surat yang pertama turun. Lima ayat pertama iqra'bis mirambikan ladhi khalab. Surat al-alab. Tapi posisinya dimana? Just 30. Harusnya kan sebelum Al-Fatihah. Itu susunan Al-Quran aja bukan dari Nabi, dari Allah. Melalui Jibril perintahkan letakkan surat ini pada posisi ini, ayat ini pada luar biasa. Itu nikmatnya bukan main. Itu Al-Quran. Maka kita sejak kecil udah didengar Al-Quran, udah. Maka para jama'in melekan Allah. Kitab-kitab yang lain sudah diserahkan kepada ulama mereka. Taurat, Injil, Zabur, dan lain, serahkan ke ulama mereka yang menjaga. Ternyata ulama mereka menjual ayat-ayat tersebut. Tapi Al-Quran selalu terjaga. Subhanallah. Melalui hafalan anak-anak, orang dewasa, orang tua, perempuan, laki-laki. Jangan yang sehat. Yang sakit juga bisa hafal Al-Quran kok. Tunan itu aja bisa hafal Al-Quran. Antum aja punya penglihatan yang tajam, luar biasa. hebat. Bisa lihat sampai 10 km ke depan, tapi gak bisa. Gak bisa ngafal Al-Quran. Ini Tunan Itra. Gak bisa melihat. Penglihatannya terbatas. Tapi Subhanallah. Ada yang sampai sakit, ada yang sampai berkaca mata, ada yang... Tapi mereka hafal. Masuk mimur mereka luar biasa. Terima kasih telah menonton!